Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus turut menghadiri pembukaan Pekan Gawai Dayak ke 36 Provinsi Kalbar di rumah Radak Menjalan Sultan Syarir Pontianak Jumat 20 Mei 2022. Dalam kesempatan itu ia meminta kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan Pekan Gawai Dayak untuk tetap menerapkan protokol kesehatan meski pemerintah telah melonggarkan aturan penggunaan masker di ruang terbuka. Hal itu agar di masa transisi ini jangan sampai kegiatan seperti Pekan Gawai Dayak menjadi kelas terbaru penularan COVID-19 di Kalimantan Barat. Bersyukur ya Gawai bisa dilaksanakan setelah saya melewati masa pandemi tahun lalu di jadikan. Namun demikian kan pemerintah ini kan masih kebijakannya masih pada status kita masih pandemi, belum pandemi. Tetap aja kalau berada di dalam ruangan wajib menggunakan masker seperti yang sudah sampaikan Presiden, kalau di luar ruangan boleh dikunci masker. Jadi kita berharap seluruh peserta gawai masyarakat yang masih dikembangkan di dalam ruangan untuk menggunakan protokol kesehatan. Karena sejatinya belum betul-betul habis ini. Apa namanya COVID-19 di saat ini saya masih lihat pergerakan setiap hari masih ada masyarakat yang dikunci masyarakat. Meninggal antara 10-15 setiap hari. Jadi situasinya walaupun sudah melandai dan menurut, pemerintah menetapkan belakang status ini. Jadi tetap kita masih otoposikan. Lasarus juga mengapresiasi antusias masyarakat menyaksikan pekan gawai daya kali ini. Karena sejak pandemi COVID-19 muncul, pelaksanaan pekan gawai daya sepi pengunjung. Dika Peberiawan, Ruai TV, Mewartakan. Terima kasih.